Sayang-sayang aku sabar ya, aduh yang lagi ketawa dan menertawakan Udah santai aja, Dewi Persik dari dulu lahir bukan dari sosmed sayang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Mekah Al-Mukarona Saya Syekul Jamil, ingin berdoa untuk mantan istri saya Dewi Muria Agung, binti Haji Muhammad Adil Atau lebih kenal Dewi Persik, beserta suami tercinta Angga Semoga secepatnya Allah mengaruni akan mereka berdua Punya anak-anak yang soleh dan soleha, amin, amin ya Allah Saipul Jamil tunjukkan reaksi menohok lantaran di Tuding tidak dapat membuat Dewi Persik hamil Begini respon Bang Ipul dari Mekah Pedangdut cantik Dewi Persik, kini kembali menjadi sorotan publik lantaran ia sempat membongkar alasan yang membuatnya tidak pernah hamil meski sudah menikah tiga kali Hal ini kembali menjadi sorotan publik akibat ulasang mantan suami pertamanya Saipul Jamil, mantan suami pertamanya itu, mengungkapkan bahwa ia merasa tersentil hingga memberikan reaksi murka lewat kanal Youtube miliknya Saipul menyatakan bahwa semuanya bermula saat Tudingan Dewi Persik yang dikatakan mandul itu membayang-bayangi hidupnya selama ini Kini, akhirnya penyanyi dangdut yang baru terbebas dari lapas itu pun memberikan klarifikasi sekaligus ia juga membantah atas Tudingan tersebut Aku memang mau program, bukan berarti aku mandul pemirsa selama ini Ungkap Dewi Persik saat berbincang dengan Ruben Onsu Yang dikutip dari kanal Youtube Saipul Jamil Ovisial Lewat cuplikan video tersebut Dewi menceritakan masa lalunya saat ia menikah dengan dua mantan suaminya Saipul Jamil dan Aldi Taher Dewi juga mengaku saat menikah dengan Saipul Jamil selama dua tahun ia sering ditalak hingga selalu pisaranjang Tidak hanya itu, ia juga menganggap bahwa publik sudah mengetahui seperti apa sosok mantan suami pertamanya itu Gimana aku mau hamil, ia susah untuk diungkapkan semua orang juga tahu, ucap Dewi Persik Jadi ibaratnya itu waktu sama suami pertama itu status nikah aja Tapi, aku gak pernah tahu suamiku dimana, imbunya Rupanya cuplikan video mantan istrinya itu kini sudah terdengar ke telinga Saipul Jamil Menanggapi hal itu, Saipul pun langsung menanggapi ucapan Dewi Persik melalui kanal Youtubenya Saipul Jamil bahkan membagikan hasil kompilasi video yang berisikan cuplikan pernyataan Dewi Persik Dan sejumlah headline berita yang menulis tentang ucapan pedangdut asal Jember itu Meski dalam video tersebut ia tidak terlihat sama sekali yang menjadi sorotan publik adalah judul dari video itu Judul tersebut ternyata telah bubuhi seolah ia tengah murka dengan pernyataan Dewi Persik Jaga mulutmu, tulis Saipul Jamil dalam judul video yang diunggahnya pada minggu Tanggal 6 Februari tahun 2022 Melalui video yang berdurasi 3 detik 35 menit itu pun langsung dibanjiri oleh komentar warganet Bahkan banyak yang memberikan dukungan untuk Saipul Semangat Bang Ipul Gak usah digubris omongan pihak onoh Nyari sensasi mulu Tulis salah satu warganet Mulut DP emang lemes BGT Bang Gak usah didengerin, tulis warganet lainnya ikut berkomentar Nah baru-baru ini Saipul Jamil justru balik mendoakan Dewi Persik agar segera mendapatkan omongan Assalamualaikum saya Saipul Jamil dari Mekah Ingin mendoakan mantan istri saya Dewi Muria Agung binti Haji Muhammad Adil atau lebih dikenal Dewi Persik Serta suami tercinta Angga Semoga secepatnya Allah mengaruniakan mereka berdua punya anak-anak yang soleh dan soleha amin ya robbal alamin Hidup mereka bahagia berdua sampai akhir hayat memisahkan Sakinah mawadah warohmah Rezekinya mengalir tanpa abis amin amin ya robbal alamin Saipul Jamil kebetulan memang lagi berada di Mekah untuk beribadah Saipul Jamil selalu update perkembangan di Indonesia Saipul Jamil juga mendoakan seluruh fansnya Semoga diberikan kesehatan dan segala kelancaran Semua keinginannya dapat tercapai kata Bang Ipul dari Mekah Terima kasih telah menonton